Jangan menangisi apa yang telah berlalu, jangan teteskan air mata tanpa guna, sumbu engkau tidak akan dapat mengembalikan sesuatu yang telah terjadi dan berlalu darimu. Nikmatnya keindahan ciptaan Allah, biarkan hari-harimu berbuat sesuka hatinya, terimalah dengan lapang ketentuan yang sudah dikutuskan, jangan melihat pahitnya kehidupan, tapi lihatlah keindahannya. Pertolongan akan datang, bersama kesabaran, kemarin adalah mimpi yang telah berlalu, esok hari adalah cita-cita yang indah, dan hari ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Aku tidak akan sanggup mengubah, yang telah berlalu, sebagaimana, aku tidak bisa mengetahui apa, yang akan terjadi besok, lalu, mengapa aku harus menyesal, dan terus gelisah. Berbuat itu penyulut cita-cita, dan musuh dari kegagalan, terimalah apa yang dipilihkan Allah, untukmu dengan senang hati, jangan berperasaan tak buruk, kepada Allah, karena Allah paling, berhak atas yang baik-baik. Jika cintamu padanya tulus, segalanya akan jadi mudah, dan semua yang berada di atas tanah, adalah tanah juga. Besiaplah menghadapi hal yang, paling buruk dalam hidupmu, maka engkau akan selalu, merasakan ketentraman. Belajarlah untuk terbiasa, dengan ketakutan. Maka ketakutan, itu akan hilang sendiri, hidupmu adalah hasil, dari pemikiranmu. Jangan gusar jika sesekali, engkau mendapatkan kesulitan, bukankah engkau telah, mendapatkan kemudahan, lebih lama, maka tersenyumlah. Sesungguhnya di dunia ini, tidak ada manusia yang, benar-benar sedang baik-baik saja, semuanya sedang diuji sesuai, dengan derajat kemampuannya. Terkadang kita butuh jarang, agar memahami rasa sebenarnya, seperti kata-kata yang tutus pasif, agar dapat terbaca dengan baik. Senyuman kepada saudaramu, adalah sedekah, keceriaan pasti menghampirimu, karena alam raya ini berputar.